Intro Halo, selamat datang kembali di I2 Vision Oke, sama saya, Seferos Nah, sekarang karena kita game-game genre-nya udah lumayan banyak Jadi setiap orang di channel ini Akan membahas tentang game yang dia tau Yang knowledge-nya lebih tinggi Jadi karena saya memang game-nya khusus dari MMORPG Jadi saya sendiri yang bahas tentang MMORPG Oke, jadi kita sekarang lagi mau ngomong tentang Arrow Kingdom 2 Sekarang hari ini ngomong tentang apa? Kita ngomong tentang kayak guide sama tricks ya Itu dua, terus abis saya yang ketiga Saya akan ngomong tentang Kalau ini game-nya worth it gak sih? Kalau kita main Karena kan ini masih baru juga Level cap-nya juga gak gitu tinggi Jadi worth it gak ya kalau kita main Oke, jadi Jadi kita nonton aja Nanti kita bahas tentang itu Oke, so let's get started Saya punya server itu S1 Servile ya Jadi ini saya udah ada 3 character Satu, Dragoon Yang satu lagi Shinobi Satu lagi yang Mage Oke, oke Nah sekarang kita masuk ke saya punya Dragoon aja ya Nah, oke Sekarang kalau kita lihat Di kiri paling atas Kalau kita tap itu icon Nah, kita bisa langsung lihat EP-nya saya EP-nya saya 62 ribu Levelnya 39 Ada HP-nya Ada EXP-nya Sama ada current server level cap Nah, current server level cap-nya itu Jadi Kalau kalian udah Udah reach level 39 Kalian gak bisa Level up lagi Sampai 40 Nah, tapi Di bawahnya Dia bilang next level cap Available in 1 day Jadi Di dalam 1 hari Kalau 1 hari Let's say 1 hari Dia servernya reset Kayak besok Nah, habis besok Barusan kalian bisa level up lagi Sampai 49 Oke Nah, kalian pasti tanya Kok EP-nya bisa sampai 62 ribu Gimana cara dapetnya Nah, sekarang saya bahas tentang itu Oke Kalau misalnya Kalian kesini Ke menu ini Yang event Oke Ini ada event tower ini Event tower Nah, kalau yang ini ada Intermediate Experience Book Jadi, kalau misalnya kalian udah Udah Change job Abis Level 30 Kalian butuh ini Untuk level up Untuk level up Kalian punya skills Oke, ke depannya Nah Kenapa saya bilang Ini yang penting Karena Ini semua Bisa upgrade Kalian punya EP Kalau kita bisa lihat ini Mana crystal Ini sebenarnya Bisa bikin untuk ini Kita ke Equipment Sama fortify Nah Kalau kalian bisa lihat Saya punya Weapon sekarang udah max Oke 1240 Kalau yang ini semua masih belum Nah Kalau kita lihat disini Material cost-nya itu Harus ada 11 11 apa? 11 mana crystal itu Sama duit Nah Kita sebenarnya Tidak bisa ambil Mana crystal Di mana-mana Except Di event tower itu Nah Jadi, kalau misalnya Ada event-event begitu Ya Kalian bikin aja Kalian complete aja Nanti pasti ada rewardnya Untuk nanti lagi Untuk Untuk bisa EP-nya bisa berkembang Nah Saya kasih lihat ya Kalau kita fortify ini Karena ini cuma butuhnya 5 aja Saya ada 6 Udah naik Tuh Langsung naik 36 Oke Jadi cara levelnya Gimana nih? Nah Kalau kita ngomong level-level Complete ini semua bounty Complete semua yang di party quest Nah Kalau party quest itu Kalian harus jadi Party leader Jadi barusan Kalian bisa ambil Reward-reward yang disini Oke Semuanya duit Oke Kalau kalian gak jadi Party leader-nya Kalian bisa Ambil EXP-nya Tapi Tidak bisa Ambil Reward-nya Oke Nah Yang ini juga nih Yang ini Mark quest Jadi setiap Mark quest itu Kalian dapat EXP juga Kecil sih Tapi ya Ditambah-tambahin Lumayan Terus habis itu Dapet duit juga Oke Nah Sekarang kalau kita lihat Dungeon juga Ini dungeon-dungeon Dungeon Bagusnya apa sih? Nah Kalau kita lihat ke dungeon Lihat semua reward-nya Yang paling penting itu Bukan EXP-nya Yang paling penting Sebenarnya sih Yang ini dua Yang armor Satu Sama yang ini Nah ini apa bedanya? Nah Kalau misalnya Icon-nya yang ini Yang lebih Merah gitu ya Nah Untuk yang ini Itu udah pasti Yang lebih tinggi Daripada Yang abu-abu Oke Jadi Harap aja Kalau kalian pergi ke Pergi ke dungeon ini Dapetnya yang Yang paling Yang paling tinggi aja ya Karena kalau yang paling tinggi Itu udah pasti EP-nya langsung naik Kalau yang ini juga penting Untuk buku-buku Nah buku itu Apa sih? Buku ramayan sistem itu Kita lihat dulu ya Kalau kita pergi Ke item Habis itu Habis itu kita bisa lihat Book of Ramayan Pencet itu Kita bisa lihat Semua-semua monster Yang udah dapet Crystal-nya Oke Kalau misalnya kalian Bunuh itu monster Berkali-kali Pasti dapet Itu Crystal-crystalnya Yang tadi Yang tadi kita lihat Di dungeon itu Kalian udah pasti Bisa dapet Crystal-crystal Untuk Level up Bukunya Oke Level up bukunya sih Lumayan kecil Dapet EP-nya Tapi Kalau kalian lihat Saya aja Di Di ini ya Di Mount Fertile aja Masih Satu Titik 26% Jadi itu Masih jauh Sekarang sampai 100% Jadi Sedikit-sedikit Kalau kalian Kumpul-kumpulin Nanti pasti EP-nya Lebih tinggi lagi Oke Nah Jadi itu penting juga Oke Untuk naikin EP Nah terus Ada apa lagi Yang penting Untuk naikin EP Nah Kalau misalnya Kalian lihat Ini di Eidolon Kita pencet Pencet bukunya Nah Ini semua nih Yang ini Semua yang Companion-companion Yang kalian udah dapet Kalau kalian bisa Naikin semua level-nya Walaupun kecil 20 Oke Berapa Itu bisa tambah EP-nya Nah Saya kasih lihat ya Yang ini Saya barusan Dapet kemarin SR punya Saya pencet 45 Nah Ini disini Saya ada Eidolon EXP-DOS Saya ada 98 Ini level 1 Oke Jadi Kita Lihat dulu Saya punya EP berapa Saya punya EP Sekarang 62.000 0.091 Oke Nah Sekarang kita coba Lihat Kalau kita level Naikinnya berapa Saya akan level ini Saya akan Fortify ini Sampai 20 Oke Jadi kalian bisa Lihat Tuh Naiknya lumayan Besar Sekali Sekarang aja Udah 62.000 2.91 Jadi itu Udah hampir Udah hampir 200 EP-nya Langsung naik Karena itu Saya bilang Yang paling penting Cuma itu Tiga aja Oke Event tower Udah pasti Harus Tiap hari Bikin Dungeon Tiap hari Harus Bikin juga Complete juga Oke Terus Yang satu lagi Yang Eidolon ini Bikin juga Level-level Up Naikin-naikin Semua level-nya Yang Terus Nah Yang saya mau bahas Itu Kita ke main menu Lagi Oke Disini bisa 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 Lihat rank Oke Kita pencar aja Rank-nya Nah Sekarang saya punya Personal rank Di atas ini 1379 Oke Nah Kalau kita lihat Nomor 1 Wah Kok dia bisa sampai 107 862 EP-nya sih Nah Itu kenapa Karena Kalau misalnya Kalian Gak mau jadi Free to play Mau jadinya Pay to play Oke Pay to win Oke Nah Kalau mau jadi Pay to win Bisa Kalau misalnya Kita pencet Mall ini Ada orang Yang fight Tapi nanti aja deh Oke Disini ada Opsi Namanya Diamond Adelon Gacha Nah Kalau kita pencet Ini Kalian bisa Beli 1500 1500 1500 Untuk dapat 10 draw 10 draw Tambah 1 Jadi 11 Ini total Nah Kalau misalnya kita lihat Jadi kalian Harus beli Ini sih Masih dollar Jadi saya gak tau Konforsinya berapa Ini 1750 aja Udah Hampir 33 dollar Nah Jadi kalau misalnya Kalian mau Jadi Pay to win Oke Jadi kalian bisa Lebih cepat Ya Kalian beli aja Yang ini Yang diamond ini Jangan Beli Yang 150 Drawnya 1 Karena itu Bisa dibilang Waste of time Sama waste of money Aja ya Nah Sama juga Yang kalau disini Yang free Kalau untuk free to play Saya suggest Tunggu sampai kalian Udah ada 1500 Diamonds Jadi kalian bisa dapet Yang 11 draw Oke Karena itu lebih Dapet Rare Rare Starf nya SR nya Sama SSR nya Lebih tinggi Daripada Kalau kalian Ambil draw 1 Oke Jadi Mendingan kalian Tunggu Kumpulin Habis udah ada Barusan Draw Oke Nah Sebenernya Sih Begitu Aja Nah Tapi Jadi Jadi Kalau kalian Main ini Tergantung Kalau kalian Mau Mainnya Langsung Lebih cepat Atau mau Enjoy Game nya Bisa Tergantung 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 Playsta Kalian Nah Kalau kita Lihat disini Pasti Pasti kalian Tanya Kok bisa Kok bisa Beda Beda ya Saya punya EP Apa Saya punya Teman punya EP Tapi levelnya Sama Iya Karena Yang paling Penting Yang ini Yang Edelonnya Ini Karena Lebih Banyak Ini Lebih Banyak Kalian Bisa level Edelon Semuanya Itu EP nya Udah Pasti Akan Lebih Tinggi Daripada Teman Teman Kalian Udah Ada Banyak Sekali Oke Sama Levelnya Udah Lebih Tinggi Di Edelon Nah Saya Kasih Contoh Ya Satu Saya Kan Ada Tiga Charakter Kan Kita Balik Lagi Switch Charakter Kita Masuk Langsung Ke Saya Punya Mage Aja Nah Saya Sekarang Udah Masuk Ke Saya Punya Mage Kalau Kalian Lihat Saya Punya EP nya Itu 28 396 Level 29 Oke Nah Kita Lihat Dulu Edelon Ada Apa Aja Saya Ada Begini Edelon Ada Lumayan Banyak SR Lumayan Banyak Tapi Saya Di Account Ini Saya Nggak Ada SSR Ini Semua Oke Nah Kalau Kita Kembali Lagi Nah Kalau Saya Punya Shinobi Saya Punya EP Cuman Ada 26 9 33 Wah Bedanya Lumayan Jauh Kan Nah Kalau Kita Lihat Semua Edelon Ini Ada Apa Aja Walaupun Ini Ada 1 SSR Oke Tapi Saya Nggak Ada Banyak Monster Monster Oke Nah Ada Yang Level 2 Ada Yang Semuanya Level 1 Jadi Ada Lumayan Banyak Tiga Disini Level 25 Semua Tapi Masalahnya Saya Punya Power Masih Sampai Begitu Nah Kalau Kalian Bisa Lihat Saya Punya Croman Masih Biru Biru Gitu Tapi Ini Saya Dapetnya Dari Quest Ini Semua Saya Nggak Dapetnya Dari Dungeon Itu Nah Kenapa Saya Bilang Dungeon Itu Yang Paling Penting Karena Kalau Misalnya Kalian Dapet Gear Gear Semua Yang Merah Itu Udah Pasti Lebih Bagus Dari Paragir Ini Nanti Pasti Naik Wikinya Jadi Sebenarnya Begitu Aja Untuk Tips And Tricks Dari Saya Jadi Nomor Satu Kalian Harus Sudah Pasti Ke Event Finish Ini Semua Event Tower Nomor Satu Jadi Ambil Semua Semua Rewards Yang Kedua Masuk Ke Dungeon Oke Finish Semua Dungeon Terus Yang Ketiga Kalau Kalian Misalnya Ada Ada Diamond Yang Blue Diamond Ini Oke Make sure Kalian Drawnya Yang Sebelas Times Oke Karena Itu Udah Pasti Lebih Worth Daripada Draw Satu Oke Terus Habis Itu Yang Terakhir Kalian Harus Level Up Kalian Punya Eidolon Oke Karena Itu Udah Pasti Boost Kalian Punya EP Lebih Tinggi Lagi Oke Jadi Saya Cuma Mau Ngomong Tentang Itu Untuk Guide Tips Sama Guide Nah Yang Terakhir Game Ini Worth it Gak Menurut Saya Ini Game Untuk Sekarang Worth it Sekali Karena Kita Sekarang Gak Gak Bisa Keluar Kemana Mana Game Ini Wt Karena Kalau Kalian Lihat Di Voice Chat Ini Semuanya Tuh Ada Nah Kita Lihat Ada Orang Korea Ada Orang Ada Orang Filipino Ada Orang Indonesia Jadi Semuanya Disini Udah Ada Jadi Komunitinya Udah Pasti Tiap Hari Naik Tiap Hari Ada Orang Yang Main Oke Jadi Itu Untuk Saya Yang Paling Bagus MO Yang Paling Bagus Komunitinya Udah Pasti Naik Terus Tiap Hari Terus Ada Orang Main Ya Itu Udah Pasti Lebih Enak Main Untuk MMORPG Jadi Ada Banyak Temen Oke Nah Kalau Kalian Kalau kalian Main Sama Saya Saya Sudah Bikin Satu Guild 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 Nama Saya Itu Lotus Saya Barusan Bikin Kemarin Kalau Kalian Nggak Nggak Ngomong Bahasa Inggris Juga Nggak Apa Nanti Saya Ganti Itu Nah Kalau Kalian Mau Add Saya Jadi Temen Jadi Kalau Kita Misalnya Mau Main Barang Ya Itu Nama Saya Severus Oke Jadi Kalau Kalian Mau Main Bareng Add Aja Saya Nama Saya Di Di Game Apa Join Saya Punya Guild Kita Bisa Semuanya Main Bareng Santai Santai Aja Terus Sekarang Hari Ini Kita Akan Bikin Discord Jadi Kalau Kalian Mau Main Bareng Tapi Mau Voice Call Bisa Kita Aktifnya Jum Berapa Sampai Jum Berapa Jadi Tidak Tiap Hari Bisa Main Karena Kita Ada Urusan Juga Tapi Kalau Misalnya Kalian Mau Main Kita Online Discord Kita Bisa Langsung Voice Call Main Barang Itu Aja Untuk Hari Ini Jadi Kalau Misalnya Kalian Suka Ini Video Kalau Ini Helpful Juga Untuk Kalian Yang Mau Naikin EP Di Our Kingdom 2 Ini Hit That Thumbs Up Hit That Thumbs Up Subscribe Nanti Kita Pasti Bisa Bikin Video 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 Yang Lain Lebih Semangat Lagi Itu Aja Kalau Misalnya Kalian Mau Main Invite Aja Kita Comment Comment Kalau Kalian Ada Game Game Yang Kalian Mau Suggest Kita Main Tapi Kalau Kita Mau Main Bareng Ya Comment Aja Ya Nah Gitu Aja Untuk Hari Ini Part 2 Dari Our Kingdom 2 Oke Peace 2 2